Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Menjamurnya balio-balio Gambar Ketua Umum Partai Politik Tokoh politik yang sedang tersebar Di seluruh Indonesia Gejala apa ini? Ini yang menjadi pertanyaan publik teman-teman Di tengah masyarakat sedang menghadapi Pandemi virus corona Di saat masyarakat sedang Susah ekonominya Di saat masyarakat sedang dibatasi Kerjanya Karena ada PPKM Darurat Level 34 Ini yang menyebabkan masyarakat Sangat dibatasi beraktifitas Di luar rumah Nah Di saat masyarakat sedang banyak masalah Masyarakat sedang susah Karena COVID-19 Banyak orang tua yang kehilangan anaknya Ada anak yang kehilangan orang tuanya Yang ditinggal untuk selama-lamanya Karena kena COVID-19 Ini muncul balio-balio dari Elite politik teman-teman Apa maunya mereka sebenarnya? Dan ini disorot oleh banyak kalangan Apakah mereka tidak peka terkait Apa yang diderita oleh masyarakat Indonesia? Sehingga mereka Dengan vulgarnya Menampilkan foto-foto gambar-gambar Dari elite politik Di antaranya ada Puan Maharani Erlanggar Tarto Mohaimin Eskandar Ini yang kita lihat Balio-balio yang tersebar di Indonesia Nah untuk lebih jelasnya Kita akan baca Kritikan dari Pengamat terkait Munculnya banyak balio Di sekitar kita Kepak sayap kebinekaan Itu jargon dari Puan Maharani Puan Maharani juga menampilkan balio Yang cukup menarik Coba kita ambil berita Teman-teman dari Kumparan News Ramai balio Puan Hingga air langga Elik politik Dinilai tak peka Rakyat susah Ini teman-teman Gambar Puan Maharani Kepak sayap kebinekaan Jadi kalau kita lihat Jargon Kepak sayap kebinekaan itu Kalau menurut pendapat saya adalah Bagaimana kita menghargai Kebinekaan Warna-warni Budaya Indonesia Suku Agama Ini dengan berbeda-beda itu Akhirnya kita Menginginkan adanya persatuan Karena berbeda itu Kita racut Menjadi satu Kekuatan Yaitu persatuan Ini sebenarnya cukup bagus Logo yang Ada di gambar Puan Maharani Tetapi yang menjadi Pertanyaannya adalah Ketika Masyarakat sedang Kena pandemi Virus Corona Apakah Layak Gambar Ini dipertontonkan Seperti itu Saya pikir yang lebih layak Adalah kebutuhan Masyarakat apa Ketika ada pandemi Virus Corona Itu yang perlu dibantu Oleh para elit Bukan Menampilkan foto Gambar yang seperti itu Jadi kalau Kemarin itu ada Pertanyaan Apa ini ada Kaitannya dengan Pilpres 2024 Ini ada Elit PDIP Yang mengatakan Tidak ada Kaitan dengan Pilpres 2024 Tidak ada Kaitan Nah Kaitan atau Tidak ada Kaitan Ini tergantung Dari asumsi Masyarakat Masyarakat yang Menilai Kalau saya Menilai Ini adalah Dalam rangka Mendokrak Elektabilitas Dari Puan Maharani Ini kalau Saya berpendapat Teman-teman Tetapi Bia PDIP Mengatakan Ini tak ada Kaitannya dengan Pilpres Di 2024 Apakah mereka Jujur atau tidak Ya mereka Sendiri yang tahu Jadi apa Maksud Menampilkan Foto Gambar Seperti itu Oke teman-teman Kita lanjut Beritanya Pemasangan Balio hingga Bilbot Sejumlah Elit politik Sebagai persiapan Pemilu 2024 Mulai menghiasi Sejumlah ruas Jalan di daerah Tokoh politik Yang mulai Memasang Balio Seperti Puan Maharani Air Langgar Tarto Dan Mohaimin Eskandar Pengamat politik Dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komordin Mengatakan Pemasangan Balio Dan Bilbot Elit politik Merupakan Bagian Dari Sosialisasi Untuk meningkatkan Popularitas Dan Elektabilitas Kita tahu Ketum-ketum Partai tersebut Berkeinginan maju Sebagai capres Dan cawapres Di 2024 Nanti Jadi mereka Sudah bergerak Pasang balio Fenomena Memperkenalkan diri Sejak dini Ke publik Harapan publik Semakin familiar Dengan ketum-ketum Partai tersebut Ujang Komarudin Sabtu 7 Agustus 2021 Ujang Mengatakan Sebenarnya Pemasangan Balio Tidak dilarang Tetapi Waktu Pemasangan Tidak tepat Karena Masyarakat Sedang kesulitan Menghadapi Pandemi Corona Karena itu Kata dia Pemasangan Balio Justru Menjadi Olo-olo Masyarakat Karena Dinilai Tak Sensitif Jadi ini Menurut Ujang Komarudin Bahwa Pemasangan Balio Ini Menunjukkan Tokoh Tersebut Tidak Sensitif Tidak Sensitifnya Seperti Apa Ketika Masyarakat Sedang Kesulitan Karena Pandemi Virus Corona Harusnya Itu Yang Dibantu Kebutuhannya Misalkan Makan Uang Dan Sebagainya Pekerjaan Ini Yang Harusnya Dilakukan Oleh Para Elit Politik Tersebut Bukan Disuguhkan Balio Rakyat Masyarakat Tidak Butuh Balio Yang Dibutuhkan Adalah Bagaimana Besok Bisa Makan Bagaimana Besok Masih Ada Pekerjaan Itu Yang Diperlukan Lebih Lebih Kalau Para Elit Politik Menyumbang Bantuan Sembako Itu Jauh lebih Baik Daripada Pasang Balio Masyarakat Tidak Butuh Balio Sekarang Ini Yang Dibutuhkan Adalah Kebutuhan Pokok Yang Mereka Perlukan Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Itu Atau Mereka Yang Sedang Terkena COVID-19 Tentu Perhatian Dari Mereka Yang Punya Kekuasaan Atau Para Elit Yang Punya Kelebihan Ini Harusnya Diberikan Kepada Mereka Berupa Sumbangan Jauh Jauh Lebih Bermanfaat Daripada Pemasangan Balio Karena Itu Tidak Salah Kalau Pendapat Sebagian Orang Bahwa Balio Itu Akhirnya Menjadi Olok-olok Di Masyarakat Jika Pemasangan Tak Pas Waktunya Tak Tepat Timingnya Karena Masyarakat Sedang Susah Karena COVID-19 Maka Pemasangan Balio Dan Lain-lain Itu Hanya Akan Dapat Nyinyiran Publik Hanya Akan Mendapat Oloran Rakyat Karena Dianggap Tak Sensitif Atas Penderitaan Rakyat Kata Dia Karena Itu Ya Berpandangan Sebaiknya Pemasangan Balio Itu Lebih Baik Dihentikan Sementara Waktu Menurutnya Lebih Baik Dan Pemasangan Balio Dialokasikan Untuk Membantu Penanganan Corona Ya Benar Teman-teman Daripada Pasang Balio Lebih Baik Untuk Membantu Masyarakat Yang terkena COVID-19 Mestinya Sosialisasi Balio Tersebut Direm Dulu Di Stop Dulu Rakyat Sedang Sulit Banyak Yang Gak Bisa Makan Dan Rakyat Juga Tak Butuh Balio Artinya Dana-dana Seperti Untuk Pasang Balio Lebih Baik Dikunakan Dulu Untuk Membantu Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 Bantu Rakyat Dulu Baru Sosialisasi Rakyat Mesti Diprioritaskan Dibanding Dengan Pemasangan Balio Ucapnya Lebih Lanjut Ia Mengatakan Sejumlah Elit Politik Mulai Berkampanye Karena Erektabilitas Mereka Yang Masih Rendah Dengan Pemasangan Bali Diharapkan Dapat Mendongkrak Popularitas Nah Soalnya Kenapa Mereka Curi Kampanye Start Karena Erektabilitas Mereka Masih Rendah Dan Belum Kelihatan Makanya Digaspol Melalui Bali Namun Karena Pemasangan Dilakukan Di saat Rakyat Sedang Susah COVID-19 Akhirnya Strategi Sosialisasi Via Bali Dan Lain-lain Tersebut Menjadi Nyanyian Sumbang Tandas Ujang Komarutin Itu Teman-teman Terkait Para Politisi Yang Tebar Bali Di Ruas Jalan Di Indonesia Ini Menjadi Perhatian Publik Kenapa Mereka Pasang Bali Apakah Mencuri Setat Kampanye Di Pilpres 2024 Ini Tentu Masyarakat Yang Bisa Menilai Walaupun Para Politisi Itu Mengatakan Tidak Ada Kaitan Dengan Pilpres 2024 Tetapi Masyarakat Tentu Tidak Bodoh Masyarakat Mampu Menilai Maksud Tujuan Tersembunyi Dari Pemasangan Bali Itu Saya Pikir Tidak Lain Akan Menuju Kesana Itu Teman-teman Jadi Menurut Ujang Komarutin Ada Benarnya Mereka-mereka Yang Pasang Bali Sebenarnya Ingin Mencari Popularitas Agar Dikenal Masyarakat Karena Elektabilitas Mereka Cukup Rendah Kalau Kita Lihat Di Survei Kemarin Teman-teman Calon Presiden Yang Potensial Ini Berdasarkan Survei Tidak Berdasarkan Atas Pemasangan Bali Itu Anies Baswedan Dan AHY Kemudian Yang Kedua Prabu Subianto Bukan Maharani Ini Tanpa Pasang Bali Ini Sanggup Mengungguli Mereka-mereka Yang Pasang Bali Ini Berdasarkan Survei Nah Walaupun Seperti itu Kita harus Pekah Bukan Tidak Boleh Memasang Baliho Memasang Baliho Itu Hak Asalkan Bayar Kalau Tidak Bayar Nanti Diturunkan Seperti Sepanduknya Habib Risik Habib Risik Itu Kemarin Ketika Mau Datang Pulang Ke Indonesia Banyak Poster Banyak Sepanduk Selamat Datang Habib Risik Siap Itu Diturunkan Oleh Aparat Alasannya Tidak Ada Pajaknya Tidak Bayar Maka Diturunkan Nah Saya Melihat Apakah Pasangan Baliho Ini Membayar Atau Tidak Kalau Saya Baca Beritanya Itu Pemasangan Baliho Seperti Puan Mahara Di Jalan-jalan Protokol Itu Katanya Membayar Menyewa Nah Pertanya Apakah Apakah Semua Baliho Itu Membayar Atau Tidak Nah Ini Yang Menjadi Satu Pertanyaan Publik Teman-teman Nah Itu Teman-teman Terkait Informasi Mengenai Para Politisi Rame-rame Pasang Baliho Tujuannya Apa Kita Kurang Tahu Tetapi Yang Pasti Pemasangan Itu Tidak Tepat Timingnya Tidak Tepat Waktunya Karena Di saat Masyarakat Sedang Terkenal COVID-19 Mereka Masah Pasang Baliho Jadi Ini Tidak Pekah Tidak Respon Terkait Yang Terjadi Di Masyarakat Nah Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima